Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terus ketimbang makan dari wilayah-wilayah lain Dan ini memakan cicak, kadal, ataupun kata-kata kecil yang hidup di pohon Selain itu, daya jelajahnya juga cukup luas Mulai dari hutan seperti ini sampai hutan retara rendah pun bisa ditemukan Dan kadang, gulan ini juga masuk ke wilayah perkampungan untuk mencari makan Gulan ini bisa panjang hingga 2,5 meter panjang maksimal Sedangkan yang satu ini masih remaja atau belum terlalu dewasa Jadi masih ular yang masih kecil ya Pak ya? Yuk! Kita langsung ke Kawah Pak? Sekarang Kawahnya sudah deket banget Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ketika habis makan, kucing ini akan bersembunyi di antara lubang tanah seperti ini Untuk tidur ataupun untuk beristirahat ketika siang hari Karena memang kebanyakan satwa ini aktif di malam hari Lihat, dia memiliki warna yang sangat khas ya, warna macan Serta agresivitas yang tinggi Saya akan coba untuk santok kucing ini Saya akan coba untuk santok kucing ini Saat ini populasi kucing hutan sudah sangat berpulau Karena habitatnya banyak yang rusak akibat penebangan dan pembukaan lahan baru oleh perkebunan Selain itu, satwa yang satu ini juga banyak diburu Karena harga jualnya yang lumayan mahal Daerah sebaran kucing hutan ini hampir di seluruh wilayah hutan di Indonesia Lihat di pemirsa Ini seekor kucing hutan Felis bengalensis Ia adalah salah satu predator yang hidup di dalam hutan ini Kucing hutan merupakan kucing yang ukuran tubuhnya itu bisa tumbuh lumayan besar ya Lebih besar dari kucing kampung biasa Nah, sedangkan dari makanannya sendiri Lihat, wesh Dia tinggal hampir sama seperti macan tutul Menggunakan cakar dan juga taringnya untuk menyerang Satwa yang sangat tangguh ini Merupakan binatang yang hidup di malam hari Ketika siang hari, mereka biasanya tidur di lubang-lubang tanah Makanannya itu mulai dari ayam hutan, burung, sampai ular-ular teksion dimakan sama dia Sekarang mau dikaman apa? Sekarang mau dikaman apa? Ya kita lepas lagi pak Kita lepas lagi ya Gak boleh dibawa Karena kita hanya boleh melihat komunikasi satu-satu hari Kita ini secara dekat saja Karena kalau misalkan kita bawa Nanti akan mengganggu ekosistem yang ada di dalam sini Wow, lihat Luar biasa ya, kucing ini sudah mulai tenang sekarang Saya akan coba untuk kembalikan lagi ke dalam lubang ini Eh, dia kabur Oke Wih, cepat banget ya Langsung lari ke dalam hutan pak Ketakutan mungkin Ya iya, jadi dia Ada kisah ketemuan kita Kita ketakutan dan langsung lari Cepat banget ya Ayo, jangan lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih